Pemerintah dan DPR Rabu Lusa akan mengumumkan biaya perjalanan ibadah haji 2022. Jumlah jemaah haji Indonesia yang akan bertolak ke Tanah Suci mencapai 106 ribu jemaah atau sekitar 48 persen dari kuota awal jemaah haji Indonesia. Ketua Komisi 8 DPR Yandri Susanto mengungkapkan DPR bersama Kementerian Agama sedang mengebut pembahasan biaya perjalanan ibadah haji 2022. Komisi 8 DPR akan menggelar rapat maraton supaya DPR dan pemerintah dapat menyepakati angka biaya ibadah perjalanan haji tahun 2022 diumumkan paling lambat Rabu Lusa nanti. Dalam pembahasan Komisi 8 DPR tak ingin para calon jemaah haji harus mengeluarkan biaya tambahan. Tadi sedang kami bahas juga ada pembahasan umur. Nah pembahasan umur ini jangan sampai kita salah, hilap, sehingga jemaah haji sudah siap-siap berangkat ternyata di bandara di stop. Itu akan mengakibatkan kesalahan yang fatal. Maka rapat dengan pendapat Panjah Haji DPR dan Komisi 8 hari ini dengan pemerintah memastikan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.